Tidak mungkin ada malu seperti apa guncurnya hewan tapi bisa bunuh tanpa ketahuan tapi faktanya kan ada di kampung saya itu kejadian kambing saya mati kandangnya yang dulu lima-limanya kambingnya mati orang seperti itu mas ingin cepet saya kandangnya yang ini Tewas dengan kehabisan darah tak hanya terjadi di wilayah pangan darah. Di berbagai tempat pun pernah terjadi hal serupa. Tahun 2016, 45 kambing tewas misterius di Yogyakarta. Dan kejadian terbaru tahun ini, 21 kambing tewas misterius di Kota Malang. Dengan luka menggangga di bagian leher. Dan kondisi ternak kehabisan darah. Pun begitu kejadian di Kota Probolinggo. Mereka yang percaya dengan adanya mahu gaib yang memangsa hewan ternak. Penduga ini adalah korban tumpau pesugian. Untuk memperoleh kekayaan secara instan tanpa harus bekerja keras layaknya orang pada umumnya, pesugian menjadi jalan pintas mencapai tujuan tersebut. Maka dibuatlah perjanjian kerjasama antara manusia sebagai pelaku pesugian dengan makhluk gaib. Kalau saya pribadi sih percaya sih ya. Percaya ga percaya sih ya. Kalau gitu. Emangnya kalau percayanya sekarang kan banyak sekali orang yang pengen kaya dengan secara instan. Cari instan ya. Secara pesugian gitu. Kalau gak percayanya kalau di jaman sekarang kan udah dari tahun 2000 juga ini mungkinlah banyak sekali pekerja lawan-lawan pekerjaan. TUMBAL Begitu para pelaku pesugian menamainya. Korban tumbal dapat bermacam-macam sesuai dengan keinginan makhluk gaib tersebut. Di sebuah daerah yang beririsan dengan pantai selatan terdapat ilmu pesugian yang memakan korban hewan terakhir. Betul sekali disini bahkan pernah terjadi kejadian yang memang dari jenis hewan yang dinamakan kalau disini tuh agak bodas. Yaitu berbentuk seperti serigala. Atau berbentuk akan Bersambut Bersambut Ai tu keras itu Jok emana Apa itu Wukah Mata Ini kandangnya yang saya sempat rekam sama warga-warga disini. Saya sama warga sempat lihat anjing ajak putih itu lihat kesini, dari sini arahnya. Nah sama warga disorotin sama senter itu larinya kesini. Nah sesampainya disini sempat lihat bayangan putih. Cuma nggak tahu arahnya gimana cepat kencang larinya gitu masyarakat juga sempat larinya cepat hilang. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ada apa, Pak? Kami, saya mati. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa mati, Pak? Ya nggak tahu. Tahu ini saya bisa. Rasitas dimakan, saya lihat dia sudah mati. Mungkin ini akibat binatang buas, Pak? Semalam? Bukannya malam jemaat Kliwon, Pak. Jangan-jangan ini. Jangan-jangan ini yang bodas. Ah, nggak mungkin itu, Pak. Sebagian orang memang masih tidak percaya dengan makhluk semacam ajal. Karena kan tidak mungkin ada makhluk seperti wujudnya hewan, tapi bisa bunuh tanpa ketahuan. Tapi faktanya kan ada. Di kampung saya itu kejadian. Ini pasti ulah orang yang ingin merusak suasana pemilihan kepala desa baru. Kalau bisa, kita harus tingkatkan kewaspadaan di desa ini, Pak. Setuju, setuju, setuju. Ay, cuma... Ulepas rugi, haaaar. Hei, ajak bodas. Ayo, maju. Hei, namakan saya. Lepaskan. Lepaskan. Sabar, Pak. Lepaskan. Sabar, sabar. Sabar. Tahan-tahan emosi, Pak. Istiqbar, Pak. Istiqbar. Kamu enggak tahu apa yang saya rasakan. Ya, yang sabar. Amin, saya semua pada wajib. Sabar. Iya, iya, iya. Ini kampannya. Yang dulu, lima-limanya kaminya mati. Dulu, kita bareng-bareng sama warga sambil bawa anjing kampung. Ini rame-rame. Setangga saya di depan rumah saja saya itu sudah tiga kali berturut-turut. Bahkan sampai kandangnya dipindah ke dekat rumah itu karena memang hampir setiap kejadian ada aja. Karena dia selalu kena, kandangnya selalu kena, hewannya selalu mati. Taya? Taya? Taya, Taya udah tahu belum? Di kampung sebelah, ada ajak bodas nyaruh lagi. Ya ampun, ada lagi, Bu? Iya. Kambing pada mati. Tapi yang diambil cuma hatinya saja. Serem banget, Bu. Saya juga serem. Maaf. Hati-hati, ya Taya. Iya, Bu. Aduh. Iya, sampai lupa. Saya mau belanja. Oh, iya. Ayo, Tuhan. Ayo. Kang. Kang. Kang, tunggu Kang sebentar. Ayak nalun, Bu. Kang, ajak temen atau Kang? Saya takut. Kalau kandang kambing kita, diserang. Ibu, nggak usah cemas. Nggak ada apa-apa. Sudah. Bapak mau kandang dulu. Tapi Kang, udah ada kejadian lagi, Kang. Saya takut kita juga kena. Apalagi kan kambing kita ada yang lagi bunti. Kok mahal tuh, ya Tekang? Ibu, nggak usah berpikiran macam-macam. Ajak bodas ini cuma tayul. Nggak ada. Udah, akan berangkat ke kandang dulu ya. Ya udah, jatuh tuh, Kang. Udah. Teteh? 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 Ayo, Aduh. Anak saya udah lapar nih, mau beli mie. Saya lupa. Iya. Ntar, Bu. Iya. Datang ke kandang-kandang domba. Kandang-kandang ternak, terutama domba. Ya, menurut cerita orang-orang di sini, katanya, itu bukan memakan. Sebab tidak dimakan semuanya, domba yang semuanya, tidak. Tapi yang digigit itu, leher itu domba. Sangat gempar di sini. Saya udah rugi mengajurag yang minta ganti. Menjurag yang minta ganti, kan? Benar. Kita ini, kan, pegawai buruh. Mana mungkin bisa mengganti kambing satu. Ini sudah, kan, Suriyana. Yang sabar, ya. Kalau tadi malam saya cepat-cepat datang ke sini, pasti ajak bodas itu ketangkam. Mangga, Aduh, kan? Eh, Kang. Iya. Jaga, ya. Kambing-kambingnya. Jangan suap pasti saya. Iya, 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 Kang, Suriyana. Jangan suap pasti saya. Enggak, Kak, eh. Kok ada orang lari-lari di kebun? Kenapainnya? Mudah-mudahan enggak terjadi apa-apa. Enggak, apa ya? Enggak mungkin senang-senang ada setan. Kenapa handang itu jauh dari pemusiman? Karena mungkin pertama, ya, supaya kan ada aroma yang khas dari kanang itu, kan. Ketoran kambing, kerbun, atau apalah. Makanya si, apa, si kambing atau si ternak itu disimpan agak jauh dari pemusiman. Itu satu. Yang kedua, memudahkan mereka, si peternak itu, atau petani, untuk memberikan pakan. Karena pakannya itu kan diambil dari pemusiman. Kalau dibawa ke pemusiman kan agak jauh. Yang ketiga, sekalipun disimpan di gerada agak jauh dari pemusiman, tetapi kalau dilihat dari kandang, otomatis pasti aman dari binatang-binatang malam atau binatang-binatang buah. Bapak-bapak, kita harus merapatkan barisan. Apalagi menjelang malam Jumat Periwan ini, kita harus lebih hati-hati, kita harus waspada. Kita harus menjaga keamanan kampung kita ini. Pak RT, sebaiknya kita jaga berpencar saja. Benar itu, Pak. Karena ajak bodas, dapat menyerang kandang siapa saja malam ini. Betul, Pak RT. Saya terima usulan Kang Suriana. Kalau begitu, nanti malam ronda, kita bagi dua kelompok saja, ya. Kang Suriana, Kang Ai, ikut saya ke arah barat. Kang Asep, Kang Udan, sama Kang Deddy ke arah timur, ya. Oh iya, kalau ada apa-apa, jangan lupa bujikan kentongannya kencang. Nanti kita merapat lagi, ya. Yuk, sampai ketemu nanti malam, ya. Iya, Pak. Yuk, silakan. Pertek, Pertek, Pertek. Pertek, Pertek. Ya, ada apa-apa? Saya dari kampung sebelah, Pertek. Kata Pak Ustadz, ajak bodas takut sama air doa ini, Pak R.T. Ayo doa? Iya, Pak R.T. Terus tuh, penggunaannya seperti apa? Nah, penggunaannya disiramin ke sekeliling kenang kambing, Pak R.T. Ajak bodas gak boleh masuk. Benar, Pak R.T. Caranya dia dipagerin oleh air sih, pagarannya cuman gak apa-apa. Tapi dia gak bisa masuk. Coba pun tentunya. Baik, saya bagikan dua, Pak ya. Iya, iya, Pak R.T. Lupa. Jangan lupa nanti disiram. Ini juga akan hidang. Ya, jangan lupa ya. Nanti malam air doa ini dibawa. Terus disiramkan di sekeliling kenang kambing. Ya, jangan lupa ya. Sampai ketemu nanti malam ya. Ya, terima kasih ya. Ya, maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memang ajak itu suka bersuara sih. Seperti anjing menggonggong. Nah, itu orang-orang dulu mesti tahu, nah ini, ini aja aku mau datang. Aneh, udah jam segini belum kelihatan nantan-tandanya nih. Ya, juga sih, mis. Jadi, kita penasaran nih. Kalau ditangkap, kita apain ya? Jualkan tanah abangnya itu. Pasti laku kerajaan. Laku kerajaan. Makanya udah kena kabut kali ini ya, si Atang. Iya. Nggak ada apa-apaan itu. Beneran, mis. Bayangan itu tadi arah ke sana. Jadi merinding nih. Jangan-jangan itu. Jangan-jangan ajak bodas nih, lagi ke sana nih, mis. Coba, kamu tahu nggak? Ada yang kami siapa yang ada di sana? Kalau yang ke sana sih, punyanya Kang Ade. Iya, Kang Ade. Yaudah, kalian berdua lanjutkan rondanya ya. Saya mau ke rumahnya Kang Yadi, adik Ifannya, Kang Ade. Biar nanti dia yang lapor ke Kang Ade ya. Siap. Yuk, Kang. Yaudah. Sebelum ada rumor, memang suka ada yang ronda. Tapi ya biasa-biasa aja. Nggak mencekam gitu. Tapi kalau sudah ada rumor tersebut, saya pribadi jadi takut. Kalau tidur pun harus ditemenin gitu. Terus kalau malam-malam ke kamar mandi juga ya harus ada yang nemenin soalnya takut gitu. Jadi ada aura-aura gimana gitu, rumah saya juga isu tanpa takut pribadi. Gara-gara sih kompotor nih ibu jadi lewat pintu belakang. Tama banget sih, Neng, mukanya. Ibu, teri, bu. Ada apa sih kamu kotak-kotak gitu kan? Ibu ada di sini. Teri, teri. Serem, bu. Kalau ajak bodas muncul gimana coba? Kita kan nggak punya kambing. Yang dicari kan kambing. Ibu pernah kepikiran tidak kalau semua kami sudah habis, lalu dia masih butuh korban, bisa saja kita yang dimakan, bu. Kita. Kan serem, bu. Masuk, bu. Masuk, bu. Takut, bu. Itu. Pintu, Neng, tutup dulu. Aduh. Bu, tungguin, bu. Jangan ditinggalin, bu. Bukin merinik ibu, ae. Takut, bu. Aduh, serut, bu. Takut. Habisin, ya, susunya. Biar nggak sia-sia, saya bikinnya. Hmm, pinter. Aduh, ngarik. Maaf, saya belum bisa ikut ngeronda. Untungnya, kasihan kambingnya kalau nggak dijagain. Takutnya kelaperan kalau pas malam begini. Ya, tujuh semuanya. Ya, yang dibawa itu tiap hari, ya, tiap malam saya nginep di sana, gitu. Untuk membantu menyusui anaknya yang tiga itu. Takut dengan malam, takut nggak dapat antrian, gitu. Nggak dapat antrian susu dari hidupnya, gitu. Ketakuan saya, gitu. Makanya, tungguin sambil menunggu yang belum keluar, yang di atas, gitu. Yang tiga lagi. Aduh, Kang Ade, kami berdua ke sini bukan mau ngajak Kang Ade ngeronda. Tapi kami curiga ada ajak bodas masuk ke anak Kang Ade. Dari tadi di sini aman-aman saja kok, Kang. Tadi saya melihat sosok misterius. Saya kejar, dia menghilang. Saya takut, dia kekandainya Kang Ade. Kalau boleh, kami berdua. Jaga dikandain Kang Ade. Tadi itu, Pak Ade. Nggak apa-apa. Nggak usah. Di sini aman kok. Justru saya malah ngeri kalau ada maling yang nyatron di rumah warga. Karena tahu, para lelakinya lagi pada ronda, ya kan? Kalau setiap di ronda malam itu, emang sosok ajak bodasnya nggak muncul. Tertahunya kalau lagi kayak ada sirup-sirup gitu. Kalau gerimis-gerimis, dingin-dingin gitu, hujan, nggak apa-apa, ngantuk gitu. Sosok ajak bodasnya itu muncul gitu. Tapi Kang Ade yakin tidak mau ditemani sama kami berdua di sini? Begin, nggak apa-apa. Begini, Kang Ade. Saya dapat air doa dari Pak Ustadz buat penangkal ajak bodas. Tuli, Cepat. Kalau saya boleh minta izin, boleh saya siramin kandang Kang Ade. Mangga Ade, silakan. Tunggu, Pak Ade. Sudah, Kang Ade. Kami mau keliling ke Kanan yang lain dulu. Mangga. Kang Ade, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak ada apa-apa ya. Namun itu, mana anak-anak ditagi, karena anak bisa payah. Ya, malamun itu merekorban. Terima kasih. Sebenarnya, Pak. Perfekt. Kenapa, Kang Ade? Lepas, Pak Ade. Saya akan pakai di mana? Ini semua. Ya udah, kita duel ya. Iya, Pak Ade. Jangan lupa nanti. Iya, Pak Ade. Ayo, Kang. Kita ke sana, Kang. Oke. Sia. Pak Ade. Pak Ade. Pak Ade, Pak Ade. Kamu, Pak Ade. Pak Ade. Pak Ade. suara Kang Deddy ya ada apa dengan Kang Deddy tenang dulu tenang yang tenang ya yang tenang Kang Deddy eh setelah cerita ada apa Hai anak-anak aja 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 bodas aja bodas ajak bodas gimana ini partai ya udah akan-kanku ya kita jangan ada yang pulang sampai pagi ini Kita jaga pamanan kampung kita ini, ya? Iya, Pak Arta, ya. Cepat amat di langit. Iya, Pak Arta. Pukul ikutnya, cepat. Kacita yang lain. Ini pun nggak usah khawatir lagi, ya. Tetap aja, saya teh khawatir, Kang. Semua orang juga pada takut, Kang. Nggak ada jaminan kambing-kambing aman dari serangan ajak bodas, Kang. Dari sebelumnya sih, pernah dengar dari istri saya, Pak katanya itu yang tetangga situ, ada domba yang diserang katanya, diserang ajak. Nah, kata saya, ya biarin itu, Pak. Domba, saya makan kambing. Sasaran biasanya, gitu. Menurut saya, kambing. Domba, sasarannya, gitu. Saya cuma, saya malah kambing. Kambing ini saya, mah. Mungkin nggak apa-apa. Enak, enak loh panas di gorengnya, Pak. Sehat nih, Bu. Kambing ini sebentar lagi beranak. Dan kita, kambingnya kan bersama banyak. Tapi, Ibu nggak usah khawatir lagi, ya. Tetap aja, saya teh khawatir, Kang. Semua orang juga pada takut, Kang. Nggak ada jaminan kambing-kambing aman dari serangan ajak bodas, Kang. Soal khawatiran, ketakutan, itu hal yang wajar, Bu. Pak ajak bodas itu nyarinya domba. Kita nggak punya domba. Kita punya kambing. Dan insya Allah, kambing-kambing kita akan selamat, Bu. Sampai pelakunya ketangkap, tetap buat jatuh siang, Kang. Takut. Sudah. Yang penting, Ibu sekarang tuh berpikir bagaimana cara merawat kambing-kambing yang banyak ini. Dan biar jurakan tambah seneng. Dan pembahagian kita juga tambah banyak, Bu. Ya, kan? Sudah, Bu. Sudah larut. Ibu pelangit aja deh, seterahat. Biar akan yang jaga di sini, ya. Ya. Eh, Pak belakang. Saya pelang dulunya, Kang. Akang terhati-hati-hatinya, Kang. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikumussalam. Assalamualaikumussalam. Kanon katanya sih, hewan tersebut, ya, walaupun alami sawab, katanya ada salah seorang personal yang memang mengunca dalam hal itu. Tapi bagi saya, hanya sebatas itu, tentang kemendarannya, saya tidak begitu tahu persis. Nanti kalau tidak cukup, kita hanya orang itu aja kita hati. Kalau penglihatan Bapak dulu, waktu, ya, sekitar 2-30 meter dari kanang itu, dia memang orang, masih orang. Tapi kalau dia sudah dekat, kepolanya lain menjadi kepala ajar. Tolong! Karena, Kang. Karena, Kang. Arap, 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 Arap. Dia ada di kanang kambing saya. Tolong, Kang. Iya. Dia siapa, Kang? Ajak bodas. Saya lihat dengan Batak Pro sendiri. Dia berwujud manusia. Mungkin saja itu ajak bodas. Dia mengancam membunuh saya, Kang. Pak, Pak. Pak, Pak. Pak, Pak. Kita lihat aja, Pak. Ayo kita lihat aja. Jika kita lihat, Pak. Jika kita lihat, Pak. Iya, iya, iya. Ayo, ayo. Ayo. Menggelakan rutinitas penjagaan malam, karena kejadiannya bisa rutin itu setiap malam itu, Pak. Dan dapat dikatakan rutin. Per dua tahun sekali ada kejadian, tepatnya di bulan mulut begitu. Kayaknya ajak bodas ini tahu kondisi di sini. Setiap kali sepi dia pasti menyerang. Iya, betul, Kang. Waktu jaga, minima kita harus berdua. Saya sudah benar-benar ingin habisinya, Kang. Kalau Kang Tana sendiri yang menghadapinya, bisa bahaya, Kang. Sepertinya makhluknya di jadian itu sudah tahu rencana kita, Pak. Dan dia sudah bisa membaca pikiran orang, ya. Saya cek dulu kambing-kambingnya yang benar-benar, ya. Ya, Pak. Bang, bang. Setelah saya hitung, kambingnya masih lengkap, Bang. Oh, benar, Cik. Benar. Sudah, untuk jaga-jaga, saya pagari dengan air doa ini, ya. Bang, Bang. Bang, bang. Bang, bang. Sudah, terima kasih atur nungkisan. Sudah. Cuman saya tidur biasa saja sambil ngeliatin itu mengasuh anak-anak kambing di sana, gitu. Ibarat, sini kandang. Di sini, kandang berarti di atas, gitu. Di bawahnya ada saluk-saluk, gitu. Saya tidur di sini, yang induk, yang anak yang tiga di sana, di bawah saya, seperti ini, di sini, gitu. Saya tidur di sini, gitu. Anaknya main-main, kacir-kacir di sana, di bawah. Terima kasih kerana menerimati... lagi ya lama-lama jadi Sampai jumpa 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 Sampai jumpa